kaki apa itu? apa itu? coba-coba suara suara AC kanan suara AC kanan coba suara AC nanti itu ludah semua, itu di dalam kenal-knall yakannya buat dibo suara AC kanan coba STI STI saya bisa bergerak, bisa bergerak saya bisa bergerak bisa bergerak bergerak, bergerak selamat menikmati oke, jadi topik hari ini adalah membocorkan garapan jindy lu tarifin aduh, gua bingung gak tau kenapa pasti gara-gara Evan nih hah? ya biasa, lu kayak gak tau aja tuh anak sekarang ngebocorinnya gak tau emang retijen gak pernah tau begitu gua ngerti aduh, kemarin gua ganti telep dikasih tau ditambah lagi project-project ke depan mau dibocorin lagi aduh sebenernya gua gak ngerti nih, kalo kita bocorin kayak gini tuh yang ke penonton tuh gimana sih? sebenernya informasi yang baik atau terkesan seperti kita sombong gitu jadi ibaratkan diadu-aduin dengan vlogger mobil lain kok gak diadu-aduin harusnya ya kan sebenernya gitu loh buat kalian semua juga masukkan juga kan? ya masukkan, jadi ibaratkan gini kalo kita punya mobil apa itu bukan jadi memanas untuk orang lain gitu tempat lain modif mau buat bareng banget? modif kita share informasi itu tentunya untuk kalian tonton bukan kalian mau lihat siapa diadu dengan siapa kita diadu dengan siapa bukan soal itu cipir gitu tuh karena balik lagi gua disini ngebangun mobil gua merombak mobil satu buat indonesia tentunya agar indonesia bisa dipandang gitu lah dalam artian gua ternyata ada hasil rakitan indonesia udah sampe seperti ini loh entah mau di mobil apapun juga bisa terjadi seperti itu yang gua harapkan kedua hemofobi gua modif ketiga sebenernya gua gak betah kalo mobil gua standar tapi mobil itu mobil gak ada standarnya? iya standar itu hanya ada di roda 2 gitu ya jadi ya ini gua akhirnya nginjinin Evan apa sih progresin ini jadi pertama gua beli pelek ya itu gak betah lah apa gua maksa bodoh yang penting hari itu 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 emang untuk 5,1,3,9 5,1,3,9 itu tergolong sulit sekali cari dia langka banget ya bukan langka sih sebenernya belum ada masuk gitu itu 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 5,1,2,7 prado kemarin kita ketukar barangnya kita mau rakit prado sih cuma itu gak tau boleh di expose gak yang jelas gua kemarin yang datang ternyata pelaknya ketukar jadi jadi ini klarifikasi aja bahwa Mercedes Jeep itu 5,1,3,9 aduh kemarin gua beli entah pelak apa yang jelas gua liat pelak itu mirip Jeep ya jeep jeep style jeep style jadi gua ngomong aja begitu langsung dan gua financing langsung cepet-cepet bang anak-anak hahaha ayo kita finishing agar peng mobil lebih terlihat proper gua ngeliat Jeep dengan pelak yang krum begitu terkesan kayak panci ya gua ngeliat nih ya gak tau kenapa ya gara-gara kembangannya seperti itu rapet gua gak ngerti MRTL gua ngeliat itu terkesan eco jelek banget gitu dalam artinya kok finishingnya kurang laki banget gitu sampai akhirnya gua ngambil tindakan gua mainan bedliner alias pente akhirnya gua warnain tuh dengan finishing yang beruntuk ya beruntuk dalam artian kasar gitu kasar agar terlihat lebih off-road kekar juga ya kekar juga gua finishing listnya itu ternyata 2 piece bisa dilepas listnya gua tetep prefer sewarna bodi agar aksennya tuh mobil tetep klinis tapi bernuansa lebih kekar gitu kan masih nyatu warnanya udah mantep gitu kan masih nyatu ya masih masukin ke biru jadi nanggung gitu kan bukan warna untuk decals lah tapi kaki-kaki gua lebih prefer warna seperti ini jadi menurut kalian gimana setuju gak dengan action kita yang langsung merubah warna finishing kalau kesetuju dan satu lagi kemaren itu gua ngeliat bahwa setiap mobil off-road ya kayaknya kenal pot itu gak di belakang di samping kalau gak di atas gitu kan keluar dari mesin langsung keluar ya itu balik lagi jadi pemikiran gua yang akhirnya ayo kita cobot aja kita sekalian research ini gimana nih mesin jimu dengan tabung apa ya ibaratnya kataliknya ya katalis itu tabung peredamnya gimana suaranya cukup gila sih menurut gua itu kenceng banget suaranya terima kasih Jadi, ya kalau emang suara itu sebenarnya kita nggak ngeharapin terlalu pencet, tapi nggak tahu kedepannya mudah-mudahan bisa gue akalin sedikit untuk tidak terlalu mengganggu. Gitu kan, agar kita pun setiap hari pakai juga nggak apa ya, kitanya tuh malu gitu, kalau mobil suaranya kencang, larinya nggak kencang. Buat apa? Cepe 25, suara cepe lari 25. Jadi gue tuh takut terkesan seperti itu, dan kesannya kayak, kok suara mobil kencang, tapi nggak ada tenaga. Tapi gue sih pengen propernya gimana, gue lepas tuh kenal pot dari tengahnya, gue langsung tarik tuh sampai ke samping bodi, di sebelah kiri. Jadi, sekalian promosi nih ya, barang ini sudah terjual via Instagram. Kedepannya mungkin, gimana nih, ada beberapa customer gue nanya, bang bener nggak sih kalau nama account Earth itu BCA atas nama Alvin Chandra. Kebenaran nama saya Alvin, jadi udah pasti benar. Dan yang mengontak itu mereka, mereka personil tim Earth di sini. Jadi udah pasti 100% trusted, gitu kan. Kita punya Instagram, langsung aja linknya di bawah. Iya kan. Dan Tokopedia Earth spasi. Toko misalnya begitu, pokoknya verified. Kalian bisa bertransaksi lewat situ maupun Instagram. Jadi apa ya, lanjut lagi ke topik Jimmy, gue baru sampai hari ini tuh, melakukan pekerjaan rampot exhaust system. Nah, pakai Earth Twin Muffler versi 1. Oke, ini udah malem, kita sempetin packing, boleh nanti cuplikan-cuplikannya ditampilin semua. Yang jelas ini channel bukan untuk beradu antara channel ini dengan channel lain. Kita kebersamaan, kita share info, mudah-mudahan bisa saling memberi, masukkan kita inspirasi, kontribusi juga mungkin. Siapa tahu kedepan kita bisa collapse bareng kayak youtuber-youtuber lainnya yang udah seterkenal. Kita mudah-mudahan bisa saling mengembangkan topik bersama. Jadi, mungkin gue nggak tahu nih, bisa lebih panjang lagi nggak ngomong, nanti takut dibilangnya kebanyakan bacot. Jadi, jimney seperti itu, gue udah ganti pelek. Gue ambil jimney itu warna roaming stabilo ya, bisa dibilang hijau juga. Gue udah ganti, kenal pot, gue lagi coba ngembangin dan interiornya pun sekarang lagi dibongkar. Nah, interior sekarang posisinya lagi dibongkar. Apa itu ya? Iya. Interior udah naik, udah dibongkar semua. Udah siap-siap kita rakit aja itu, pengennya. Jadi, pokoknya stay tune terus, gue bakal open. Tanpa even minta pun kalau menurut kalian, kalian suka dengan topik jimney. Comment boleh, like. Otomatis nanti langsung ketemu kita-kita lagi di cuplikan berikutnya. Jadi, mungkin this is our topic. Don't forget to like, subscribe, dan comment. Ya, all done. See you in the next video. Sub indo by broth3rmax